selamat menikmati karena orang ingin tahu karena membangkitkan rasa ingin tahu karena enak untuk dibagikan juga I don't know mungkin para sahabat bisa membagikan pandangannya tentang bad news is a good news oke saya memiliki beberapa bad news disini ada yang cerai ya pasangan artis tapi oke kita tidak mau sebut namanya tetapi faktanya ada perceraian dan saya pikir bercerai itu dalam konteks perkawinan dalam dirinya adalah buruk begitu ya intrinsik malum itu berpisah bahwa tujuannya baik apa tujuannya baik oke tetapi tindakan berpisah ini sendiri dalam dirinya buruk karena apa yang sudah dipersatukan dengan sengaja untuk dipisah lagi karena ketidakmampuan untuk menjaganya tetap satu adalah sesuatu yang sangat disayangkan begitu bukan sesuatu yang diharapkan karena dulu ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan bersatu mereka sudah berpikir bahwa ini akan untuk selamanya kecuali mereka membuat satu rekayasa katakanlah begitu bahwa oke suatu waktu kita harus kita akan buat perpisahan atas hubungan ini oh itu lain soal itu ada drama disana yang tidak kita inginkan juga lalu saya juga dapatkan berita soal seorang anak mau melaporkan ibunya ke polisi dan ternyata polisi ini tidak menerima laporan itu saya lebih baik keluar dari jabatan ini daripada saya melayani seorang anak durhaka begitu katanya itu bad news juga bahwa ada anak yang tega sampai hati untuk melaporkan ibunya ke kantor polisi whatever the reason apapun alasannya apakah itu tidak lagi bisa diselesaikan di rumah dalam konteks keluarga atau haruskah sampai ke media yang lebih luas atau ke halaman publik oke bahwa yang bersaudara sering juga terjadi karena urusan tanah karena urusan warisan itu bisa saja terjadi tapi ini anak dengan orang tua dan ibunya yang melahirkan dia yang ya membesarkan dia sejak kecil dan sekarang dia yang membesarkan sejak kecil ini hendak dilaporkan ke polisi oke kita tidak mau mendalami kasus itu juga kita mau fokus soal bahwa ada bad news dan itu adalah good news orang suka membagikan itu karena hey you know this story kamu tahu you know this news kamu tahu berita ini dan ada rasa bangga bagi kita kalau kita menjadi orang yang lebih awal tahu apa berita terbaru yang buruk dan media media yang sudah bertumbuh besar ini semakin mendorong majunya bad news as a good news ya termasuk konteks agama juga yang biasa kita bahas di channel ini saya sebenarnya memperhatikan ya kalau kita bahas percekcokan antara agama intoleransi banyak yang menonton itu banyak yang tertarik melihat itu tetapi apa sumbangannya begitu ya satu pertanyaan mendasar ya kadang saya pun melakukan hal yang sama membuat video semacam itu tetapi umumnya saya pakai itu untuk menunggangi berita itu untuk memberikan sesuatu yang menurut saya bisa dibagikan ya saya juga tidak katakan semua yang ada di video mea culpa adalah berkualitas juga bukan mengatakan itu tetapi bad news juga kadang menjadi kendaraan untuk membawakan good news tetapi masalahnya yang ditangkap orang adalah bad newsnya kabar buruknya bukan apa yang baik yang ada di belakangnya maka saya sering juga sebenarnya menilai satu video itu sungguh-sungguh good news dalam arti bukan isinya saja yang good tetapi efeknya good itu biasa kita lihat dari kolom komentar kalau di komentar orang sudah mulai menunjukkan energi positif dengan kata-kata yang positif oh sepertinya video itu memberi dampak bagus maka video itu membuat good news terutama implikasinya apa jadi istilah good disana bukan hanya merujuk pada isinya saja tetapi efek yang diberikannya kepada para penonton maka bisa juga menjadi pertanyaan kalau kita membuka media sosial apakah itu bentuk teks apakah bentuk video atau audio kita lebih suka yang good news atau bad news atau kita menganggap bad news as a good news itu satu pertanyaan ya saya kadang membuka twitter untuk melihat apa saja yang sedang viral pada masanya gitu ya biasanya ada hashtag atau kata-kata yang yang paling sering muncul yang frekuensi kemunculannya tinggi dan itu menjadi trending di twitter maka misalnya apa yang terjadi di dunia perpolitikan yang paling sering muncul ini di dunia perpolitikan bad news bahwa ada berita-berita tidak benar berita-berita palsu ada kelompok sekelompok orang membuat berita palsu dan menyulut keributan oh itu langsung naik langsung naik mekar berita-berita semacam itu dan ini bukan penghakiman karena ya saya tidak sedang menghakimi saya tidak sedang menilai oh seharusnya secara moral tidak sampai pada level itu tetapi maktanya bad news mostly become good news good news disini dalam konteks laku di pasaran begitu ya diminati orang bad news itu soal apa itu misalnya bahwa ada partai tertentu yang dulu sudah apa sudah tiada sekarang dianggap ada untuk mencoba menjadi oposan menjadi oposisi dari pemerintahan yang sedang aktif sekarang itu sangat mekar di dunia perberitaan gitu ya dan satu lagi persoalan lain adalah bahwa dari pihak kita kita sulit menemukan filtrasi kita tidak tahu lagi berita mana yang saya harus ikuti berita mana yang sebenarnya benar dan berita mana yang sedang tendensius apa maksudnya tendensius ada kepentingan sehingga kepentingan itu membuat si pemberita cenderung mengarahkan frame tertentu pada satu berita itu tendensius dalam mengabarkan berita katakanlah saya membenci agama A maka saya akan mengatakan yang buruk saja tentang agama A itu dalam konteks agama saya memiliki tendensi yang buruk kecenderungan untuk memperburuk seseorang terhadap si A lalu saya akan mengabarkan keburukan si A track recordnya yang buruk tentang si A catatan-catatan buruk tentang dia meskipun pada dasarnya dia punya banyak prestasi dia punya banyak pengaruh yang besar maka kalau kita menonton berita kita saya pikir baik juga memberi apa namanya membuat filtrasi atau mencoba mengkritik secara personal tidak harus secara publik mengabarkannya di media wait mengapa dia memberitakan si Anu tentang itu apa kepentingannya dan rumusan yang sama lakukan juga kepada apapun termasuk ke video-video wait mengapa kawan ini membuat video tentang itu saya sering menggunakan istilah apa ekotroyano kuda troya the trozan horse mungkin kita pernah dengar cerita itu bahwa ada prajurit ingin menyerang satu daerah dan mereka membuat tipu muslihat seolah-olah mereka mengaku kalah dan menghadiahkan ke daerah itu satu patung kuda besar kami kalah kami mengaku kalah katanya tetapi setelah sampai patung itu ke wilayah yang dimaksud mereka sudah mengalah kita mendapatkan kado katanya lalu ketika anggota wilayah itu tertidur lelap si orang-orang yang ada di kuda besar ini sebenarnya di dalam kuda besar itu di pemberian itu ada orang-orang ada prajurit yang siap menyerang wilayah tujuan ini tempat dimana patung ini sekarang berada nah itu kisah tentang apa mitologi the trojan horse apakah iya ini termasuk mitos juga atau legend saya kurang tahu persis dan konsep itu juga terjadi bad newsnya sebagai kendaraan sebagai the trojan horse untuk memberikan kabar-kabar baik dalam beberapa situasi hal itu sering terjadi maka sekali lagi kita pun baik membuat filtrasi video apa yang saya tonton oke apa pengaruhnya kepada saya oke kita tidak bisa menghindarkan diri dari video buruk tetapi dengan saya mengatakan oke saya sedang menonton video yang grafik keras katakan lalu gitu berpengaruh pada mentalitasku sekurang-kurangnya kita menyadari hanya sebuah membagi usaha membagi pemikiran panci ini bine selamat menikmati